Dan tentunya karena beliau tahu di media bahwa hari siang ini akan ada fit and proper test, ya pasti memberikan doa, memberikan support, memberikan perhatian kepada saya selaku generasi penerusnya. Kepala Staff Angkatan Laut Yudo Margono mengumpulkan mantan Panglima TNI dan ex-KSAL dari masa ke masa. Menjelang fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR Republik Indonesia Jakarta pada Jumat 2 Desember 2022. Mereka yakni mantan Panglima TNI sekaligus KSAL Laksamana, Purnawirawan Agus Soeharto. Sementara ex-KSAL meliputi Laksamana Purnawirawan Arief Kusharyadi, Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto, Laksamana Purnawirawan Bernard Kasondak, dan Laksamana Purnawirawan Selamet Subi Janto. Kemudian Laksamana Purnawirawan Sumar Jono, Laksamana Purnawirawan Tejo Edipe, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, dan Laksamana Purnawirawan Siwi Sukma Aji. Ada pula anak KSAL pertama Laksamana Purnawirawan S. Subiakto atau Jai Subiakto. Kehadiran mereka dalam rangka menyaksikan peresmian Diorama Sistem Senjata Armada Terpadu atau ESAT, dan peluncuran buku Jalasena Transformasi Komponen Utama Pertahanan Matra Laut di Markas Besar Angkatan Laut Mabesal, Jakarta. Yudo mengatakan para seniornya tersebut juga telah memberikan doa hingga dukungan dalam menghadapi uji kelayakan di DPR Republik Indonesia. Yudo resmi diumumkan menjadi calon panglima tunggal TNI, menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Beliau pernah mengelola Mabesal ini, pernah mengendalikan angkatan laut dari Mabesal ini, sehingga perkembangan-perkembangan apa yang di Mabesal ini selalu saya sampaikan pada para pendahulu, ya para mantan kasal dari masa ke masa. Dan tentunya karena beliau tahu di media bahwa hari siang ini akan ada pitan proper test, ya pasti memberikan doa, memberikan support, memberikan perhatian pada saya selaku generasi penerusnya. Terima kasih.